Halo, saya Salam Kit D.S. Camograph Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara ranking karakter di After Effects menggunakan plugin Dewi versi 15,5 karena di versi sebelumnya beberapa diantara teman-teman disini kebingungan dan menanyakan principle nya sama hanya saja di Dewi 15 ini terdapat beberapa penambahan step ya, seperti di controller ini kalau di versi sebelumnya tinggal 1 klik nah ini disini 2 klik ya jadi klik dulu baru di create seperti itu ini kita akan lanjutkan disini saya sudah menyiapkan file nya file karakter nya ini sederhana ya nah langkah pertama adalah kita harus menentukan anchor point nya disini ada anchor point kita sesuaikan dulu dengan pen behind tool disini ya disebelahnya kamera lalu kita bisa tarik anchor point nya ke sendi dimana dia berotasi kalau kepala itu di lehernya kita taruh di leher dan di leher yang satunya ini kita tarik ke bawah sini dan di body nya kita taruh di pusar sorry sorry ini guide nya kita hidden dulu ya ini body ini kita taruh di pusar dan berikutnya ada paha paha ini paha ini kita baru nyalakan guide nya kita log ini kita tarik ke titik hitam guide nya kalian bisa download file project nya di description langkah berikutnya adalah kita akan mengelinkan atau di bagian parent tools ini kita akan mengkoneksikan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya misalnya tangan lengan satu kita linkan dengan lengan satu kaki satu kaki satu kita linkan dengan paha satu sedang leher kita linkan ke badan kaki dua kita link ke paha dua paha dua kita link ke badan tangan dua kita linkan ke lengan dua dan lengan dua kita linkan ke ke badan lalu disini ada paha satu kita linkan ke badan dan lengan satu kita linkan juga ke badan dan kepala kita linkan ke leher sangat simple dan dia akan seperti ini ya pastikan semuanya terkoneksi dengan baik lalu saya akan membuat controller di tangan satu disini ada kita buka duit kita ke panel controller kita klik saja dan kita create otomatis dia akan membuat controller disini ya di bagian anchor point kita bisa geser ke bawah sini ke tangan oke kita lanjut ke tangan dua kita kita klik controller disini kita bisa menyesuaikan kontrolernya ya misalnya kita ingin menghilangkan logo rotasi kita uncheck aja atau ukurannya di perbesar kita misalnya pakai yang big gitu terus kita warnanya mau pakai warna hijau misalnya udah gitu aja kita sesuaikan sendiri terus kita create nah maka dia akan menjadi seperti ini kita tarik ke bawah tapi sepertinya terlalu besar saya akan mengulanginya kita klik controller kita small aja kita white dan kita oke seperti ini bagus sekali ya dan kita akan melakukan hal yang sama di kaki oke seperti ini teman-teman dan berikutnya kita akan mengelinkan menggunakan ik tools kita seleksi tangan lengan dan kontrolernya tangan satu lalu kita tekan ik dan kita tekan lagi create maka dia akan oke seperti ini nah kalau orientasinya seperti ini berarti dia salah kita masuk ke control efek control dan kita centang clockwise nya nah maka dia akan menyesuaikan seperti itu dan silahkan diulangi di bagian lainnya tangan lengan tangan 2 ik create kaki paha kaki 1 ik create kaki kaki paha kaki 2 dan kaki 2 kaki 2 kaki 2 kaki kaki Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman Kalian sudah bisa Menganimasikan karakter kalian Di after effect Nah, kalau Stretch seperti ini Kita bisa sesuaikan di Efek kontrolnya Caranya di Kita masuk ke efek kontrol Terus stretch Kita Uncheck aja Seperti itu Stretch Uncheck Stretch Uncheck Dan Stretch Uncheck Nah Kita akan Menyesuaikan Yuhuu Oke, sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Saya Subkit dari Eskamograf Dadah Betapa O Detail That Outro Dan In